Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa kita dengan renungan firman Tuhan Dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen Sebelum saya melanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe Memberikan komentar-komentar yang baik Sobat-sobat, sebelum saya lanjutkan kita saksikan sebuah rekaman video Untuk kita renungkan bersama Mana perintahnya untuk menyembah Yesus? Ada, kan gak ada Itu kubilang level tertinggi dalam agama Kristen itu Tidak ada perintah Tuhan, semua perintah manusia Roma 10 nomor 9 Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan Dia akan diselamatkan Kata siapa? Kata Paulus Roma 14 nomor 9 Untuk itulah Yesus mati supaya dia bangkit menjadi Tuhan untuk orang Kristen Semua perintah manusia, ada perintah Tuhan Satupun, minggu, ibadah minggu Makan babi Tidak bersunat Apalagi nyanyi-nyanyi di gereja Ada perintah Tuhan ya? Tak ada Kalau masalahnya dari kemasalahan sunat Masalah sunat kan itu ada perjanjian Abraham dengan Tuhannya, Pak Ya itu dia matanya, Kristen gak ikut disitu Ya, kalau anda mengira, mohon maaf kalau kita lihat masalah sunat Apakah yakin sunat itu asli dari Islam? Sunat itu perintah dari Tuhan Ya berarti kan bukan Kepada Abraham Ya Lalu kemudian kepada perintahnya kepada Nabi Muhammad Apanya tadi anda ada perintah kan? Ada gak dalam Al-Quran mengatakan Ada Al-Sunat Al-Nahl Al-Nahl ada Al-Quran surah Al-Nahl ayat 103 123 Diperintahkan kemudian kepada umat Islam Untuk apa? Ikuti ajaran Nabi Abraham Salah satu ajaran Nabi Abraham itu sunat Tauhid Dan kurban hewan Dan itu tidak dilakukan Kristen Tapi ada juga Kok Kristen yang sunat? Tapi kan itu memang budaya, Pak Sebelum Islam Kalau Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil Mereka sudah potong videonya Dan saya tidak tahu video panjangnya seperti apa Dari TikTok Dan mereka bagikan ke real Nah Saudara Semua manusia sudah berdosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dalam perjanjian lama Semua bangsa-bangsa di dunia Adalah bangsa kafir Kecuali bangsa Israel Karena Tuhan membentuk bangsa Israel Supaya Tuhan bisa berkomunikasi dengan umat pilihannya Lewat orang-orang yang dia kehendaki Atau para Nabi Di luar bangsa Israel itu tidak ada Nabi Karena mereka semua itu kafir Jadi Jadi Nabi-Nabi yang benar Yang Tuhan pakai adalah dari bangsa Israel Jadi kalau ada bangsa-bangsa di luar Israel mau mengikuti hukum Taurat Silakan Sunat Tidak makan babi Tidak mau nyanyi-nyanyi Lompat-lompat Silakan Kalau kalian mau ikut aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel Karena Taurat itu untuk bangsa Israel Jadi ada dua hukum yang Tuhan berikan kepada manusia Hukum Taurat khusus kepada bangsa Israel Sementara hukum kasih karunia Diberikan kepada semua orang Tanpa peduli apapun agamanya Karena Tuhan tahu Bangsa Israel tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna Apalagi di luar bangsa Israel Makanya Allah mau semua manusia itu diselamatkan Makanya dia Mengutus anaknya ke dalam dunia Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ini perintah Bapak kepada semua manusia Untuk percaya kepada anak Allah yang turun ke dalam dunia Untuk menyembah dia sebagai juruselamat Banyak ayat tersirat Yesus itu harus disembah Jadi yang dia katakan tadi bahwa Tidak ada perintah menyembah Yesus Yang kedua dia kutipi Roma bahwa Itu perintah manusia Paulus itu ditangkap Tuhan Yesus Sehingga Paulus diselamatkan karena anugerah Maka dia menyampaikan Injil Semua orang harus percaya kepada Yesus Jadi di dalam afirman Tuhan Dalam perjanjian baru Itu semua adalah perintah Tuhan Adalah kehendak Tuhan Makanya saya baca dalam Yohanes 6 tentang roti hidup Ayat 38 Sebab aku telah turun dari sorga Tidak ada nabi yang hebat Tidak ada nabi yang hebat turun dari sorga Yang naik ke sorga cuma Henok dan Elia Mungkin dalam ajaran saudara Isa terangkat silahkan Tapi itu tidak diakui di dalam perjanjian lama Perjanjian lama cuma dua Henok dan Elia Nah Namun disini mereka tidak turun Seperti apa yang dikatakan Yesus Karena Yesus berasal dari sorga Ayat 38 dari Yohanes 6 Sebab aku telah turun dari sorga Bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku Jadi kehendak Bapak itu Yesus turun untuk mengerjakan karya keselamatan Ayat 39 Dan inilah kehendak Bapak yang telah mengutus Yesus Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya Kepada Yesus Yang diberikan Bapak kepada Yesus Jangan ada yang hilang Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman Jadi kalau saudara menolak Yesus Bagaimana Yesus membangkitkan saudara pada akhir zaman Ayat 40 Sebab inilah kehendak Bapakku Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak Ini kehendak Bapak Ini keinginan Bapak Yang melihat anak atau melihat Yesus Dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman Jadi ada perintah untuk menyembah Yesus Terlalu banyak ayat yang tersirat Supaya Yesus itu disembah Diagungkan Dimuliakan Karena saudara mengagungkan Yesus Sama dengan mengagungkan Bapak Saudara menyembah Yesus Sama dengan saudara menyembah Sang pencipta yang benar Tapi kalau saudara mau ikut hukum Taurat Hukum Taurat kan untuk bangsa Israel Bukan untuk saudara Bukan untuk bangsa-bangsa di luar bangsa Israel Tapi kalau orang-orang di luar bangsa Israel Mau mengikuti silahkan Namun saudara harus tahu Bangsa Israel saja tidak bisa melakukan dengan sempurna Apalagi di luar bangsa Israel Makanya Yesus ini datang ke dalam dunia Sebagai kehendak Bapak Supaya semua manusia yang menyembah Yesus Menerima anugerah keselamatan Tidak perlu Urusan soal makan dan minum Soal sunat Di sorga sana tidak ada urusan sunat Tidak ada soal makan daging babi Makanya percaya kepada Yesus Selamat karena anugerah Selamat karena kasih karunia Bukan melakukan hukum Taurat Bukan taat melakukan sunat Dan makan daging babi Kalau saudara mengikut hukum Taurat juga Kenapa saudara tidak sembahyang pada hari sabat Nah kalau saudara bisa ibarat di hari yang lain Kenapa persoalkan Yesus Persoalkan Kristen Menyanyi memuji Tuhan di hari minggu Kita bersuka cita Karena Yesus Kita menyembah Yesus Yesus bangkit pada hari minggu Dan itu tidak melawan kehendak Allah Karena kita berada di hukum kasih karunia Hukum yang lebih tinggi dari semua hukum Karena itu adalah kehendak Bapak Itu adalah perintah Bapak Nah jadi Hukum Taurat itu hanya untuk bangsa Israel Bukan untuk bangsa-bangsa yang lain Tapi kalau saudara mau ikut silahkan Tapi lakukanlah dengan baik Sementara hukum kasih karunia itu diberikan kepada semua manusia Yang percaya dan menyembah Yesus selamat Kalau tidak Saudara menolak dia ya Saudara sendiri yang akan menolak sorga Karena Yesus berkuasa di sorga Oke Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya